Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Zona Tuzar. Ini adalah salah satu masalah pada kompor gas, di mana kerusakan terjadi pada tombol pemantiknya. Ketika menyalakan kompor gas, tombol atau knob yang kita putar tidak dapat menghasilkan percikan api pada pemantiknya. Bukan dikarenakan macet ataupun gas yang telah habis ya sahabat. Akan tetapi dari satu faktor yang akan saya jelaskan kepada sahabat-sahabat mengenai jenis kerusakan yang satu ini ya sahabat. Sahabat, bukan macet, bukan mampet, bukan pula api yang memerah ya sahabat. Akan tetapi pada tombol yang ketika kita menyalakan ini, api pada pemantiknya itu terlalu lemah ya sahabat. Tidak dapat menyambar gas yang keluar dari tungku bannernya. Mungkin sahabat-sahabat pernah mengalami hal yang demikian ya sahabat. Ketika menyalakan kompor gas, terlalu sulit dalam kita menyalakan kompor gas ini ya sahabat. Meskipun sudah bolak-balik kita menyalakan, akan tetapi tidak juga mengeluarkan api dari tungku dan bannernya. Sehingga membuat kita itu tidak nyaman dalam menggunakan kompor gas ya sahabat. Dan saya akan melakukan pembongkaran pada mesin pemantik ini ya sahabat. Saya akan memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua, letak daripada kerusakan jenis kompor gas yang semacam ini ya sahabat. Disinilah letak daripada kerusakan kompor gas yang ngelosdol ya sahabat. Ketika kita menyalakan, tombol pada kompor gasnya itu terlalu lemah ya sahabat. Tidak dapat mengeluarkan percikan api yang dapat menyambar gas yang keluar daripada tungkunya. Disinilah letak daripada kerusakan yang terjadi pada kompor gas ini ya sahabat. Pada bagian mesin magnet ini telah mengalami tumpul ya sahabat. Saya akan membongkar kompor gas ini, sehingga akan lebih mudah saya perbaiki. Pertama, kita bongkar dulu. Kita lepas bagian tombolnya ya sahabat. Untuk kita lepaskan beberapa skrup yang menempel pada mesin kompor gas ini. Setelah skrup terlepas, kemudian kita lepaskan pada tungkunya ya sahabat. Kita membuka kunci-kunci skrup tungku. Kemudian kita lepaskan tubing kerangka daripada mesin pementiknya ya sahabat. Kita keluarkan agar lebih mudah kita perbaiki bagian-bagian yang telah mengalami kerusakan. Semua telah terlepas dan saya akan membuka satu persatu pada bagian mesin pementik ini ya sahabat. Sehingga sahabat-sahabat dapat lebih jelas dalam menyaksikan kerusakan pada jenis kompor masam ini. Dan bagian yang saya tunjukkan ini adalah letak daripada kerusakannya ya sahabat. Pada bagian ini telah mengalami tumpul, sehingga ketika kita putar itu tidak dapat menghasilkan benturan keras yang dapat menghasilkan persikan api daripada magnet pementiknya. Kemudian saya melepaskan skrup yang menempel pada magnet ini ya sahabat. Untuk lebih mudah kita lepaskan. Ini adalah skrup penguncinya agar tidak ada gerakan atau goyangan ketika kita memutar pada tombolnya ya sahabat. Dikarenakan pada bagian ini akan terjadi benturan-benturan yang keras yang disertai oleh pekas ya sahabat. Sehingga rentan sekali lepas. Setelah skrup terbuka kemudian kita lepaskan pada magnet penghasil persikan apinya ya sahabat. Di sini ada dua material yang harus kita lepaskan. Yang pertama adalah bagian batang kuningan ini yang terhubung pada pekas atau per ya sahabat. Di sini kuningan yang terdapat pada bagian ini adalah sebagai untuk membenturkan pada pemantiknya agar menghasilkan persikan api. Dan kemudian kita lepaskan juga pada pemantiknya yang berwarna hitam ini ya sahabat. Yang terhubung juga dengan kabel sebagai arus untuk menghantarkan persikan api pada jarum pemantik. Pada bagian alat ini terdapat empat sisi pada tiap pocoknya ya sahabat sebagai untuk membenturkan pada pemantiknya yang kemudian akan menghasilkan aliran atau persikan api. Pada satu sisi bagian ini telah mengalami aus atau tumpul ya sahabat. Sehingga saya harus membalikkan bagian ini. Tidak perlu digantikan hanya kita membalikkan pada posisinya ya sahabat. Kita balikkan untuk menghasilkan tekanan yang maksimal ya sahabat. Pada posisi ini masih ada beberapa bagian yang masih utuh. Ketika nanti kita putar pada tombolnya akan menghasilkan tekanan-tekanan yang lebih maksimal ya sahabat. Kita tempatkan pada posisi semula ya sahabat. Pada saat kita memutar tombol kompor gas ini, alat ini akan menekan pada pernya atau pegasnya yang kemudian akan membenturkan pada pemantik yang kemudian akan menghasilkan persikan listrik pada pemantik ya sahabat. Kita juga dapat memasang kembali pada pemantiknya ya sahabat yang terhubung pada alat ini. Jika semua telah terpasang, kemudian pasang kembali skrupnya ya sahabat. Pastikan skrup pada pemantiknya benar-benar terpasang dan terkunci ya sahabat. Supaya tidak terjadi satu ketahanan atau goyangan yang akan mengganggu ketika kita menyalakan melalui tombol kompor gas ini. Setelah semua terpasang, kita coba ya sahabat. Apakah tombol ini berfungsi dengan baik ketika kita putar? Akhirnya sudah dapat terpaut ya sahabat dan dapat menghasilkan persikan. Setelah itu kita pasang kembali ya sahabat pada komponen-komponen yang telah kita lepaskan. Oke sahabat, dengan cara seperti inilah kompor gas yang telah mengalami kerusakan pada tombolnya yang tidak dapat menghasilkan persikan apinya sudah dapat kita gunakan kembali ya sahabat. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik. Terima kasih.